Saya berikan judul Jalan Ninja Membuktikan Kebenaran Islam. Ini adalah klaim Zakir Naik yang bagi saya membagongkan orang Kristen sedunia. Kita lihat dari video yang ini. Chapter 14, verse number 6, which says that I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto my father, but through me. This is again quoting out of context. Similarly, Christian missionaries quote the Bible out of context. We agree at the time of the messenger. Every messenger was the way, the truth, and the life. The messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth, and the life. No man cometh unto Almighty God, but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Dia mengatakan bahwa sebenarnya perkataan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagi dia, orang Kristen itu keluar mengambil ayat itu untuk membuktikan klaim ketuhanan Yesus. Tapi sebenarnya klaim itu keluar konteks dan klaim itu justru membuktikan bahwa Muhammad juga adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana kita menjawab statement dari Zakir Naik yang membagongkan orang Kristen sedunia ini? Kalau kita lihat ya, Zakir Naik ini sebenarnya secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa dia itu lagi ngajarin orang Kristen soal konteks Alkitab. Kita akan membahas kenapa di dalam Alkitab itu tidak ada klaim ketuhanan Yesus seperti yang dikatakan oleh Zakir Naik. Kenapa kok nggak ada? Yang ketiga, kita akan membahas apakah konteks dari Yohanes 14 itu sedang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Nabi biasa. Apakah betul begitu? Seperti perkataan dari Zakir Naik. Nah ini saya tunjukkan sebenarnya videonya bagaimana Zakir Naik ini menantang orang Kristen tersebut. Kita... Jadi kemudian dia akan bilang bahwa tidak ada ayat Bible yang menyebut Yesus itu menyebut diri sebagai Tuhan. Lalu kemudian orang Kristen yang ada di videonya Zakir Naik itu mengatakan ada. Yohanes 14 ayat 6. Begitu. Zakir Naik mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen yang mengatakan dengan jelas ayat bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan, Aku akan masuk Kristen saat ini juga. Begitu kata si Dr. Zakir Naik ya. Jadi ini adalah satu klaim yang sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Jadi tantangan dia itu adalah tantangan yang didasarkan atas sebuah argumen dia, retorika dia yang mengharuskan orang Kristen menunjukkan ayat yang didalamnya ada Yesus yang mengaku Tuhan dan Yesus meminta untuk menyembah dia. Bagaimana kita menjawab tantangan Dr. Zakir Naik ini? Karena banyak orang pada akhirnya terjebak dan ini selalu menjadi argumentasi dari kaum Muslim atau polemikus Muslim lebih tepatnya terhadap orang-orang Kristen atau lebih tepatnya ketika mereka ingin memualahkan seseorang. Oke, saya stop dulu ya. Saya sahabat dulu sahabat rahasia Alip Channel. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyembah Allah SWT? Masih kan? Alhamdulillah. Kepada warga RT16, masih menyembah manusia? Alhamdulillah. Semoga Anda cepat diwaraskan oleh Allah SWT. Sahabat Iwan Vila, kembali lagi dengan pendeta Andri Tunggal. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada sahabat Iwan Vila yang sudah men-subscribe channel kami. Dan kepada Anda yang masih belum men-subscribe, saya minta bantu doa saja. Tidak apa-apa, karena channel ini akan saya dedikasikan selalu untuk menangkal syubhat-syubhat dari para oten-oten penyembah manusia. Kembali lagi, saya mereaksen videonya pendeta Andri Tunggal yang seolah-olah dia tidak terima dengan pernyataan sikap oleh Zakir Naik. Oleh Dr. Zakir Naik yang meminta agar seorang Kristen menunjukkan secara eksplisit di dalam kitabnya tentang pengakuan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, karena memang Kristen di sini dan di sana memang tidak pernah ada dalilnya Yesus mengaku sebagai Tuhan, maka pendeta Andri Tunggal mencoba untuk membuat narasi yang terbalik bagaimana kita berpikir atau bagaimana kita itu bisa menggapai iman mereka bahwa Yesus itu menjadi Tuhan dengan metode yang seperti ini. Ya, seolah-olah pendeta Andri Tunggal itu ingin mengatakan hal yang seperti itu. Oke, biar tidak terlalu lama, kita simak dulu apa yang mau disampaikan oleh pendeta Andri Tunggal terhadap reaksi videonya si Dr. Zakir Naik ini gitu ya. Jadi, bagaimana caranya ingin memualahkan seseorang? Pasti argumennya salah satunya ini. Coba tunjukkan ayat di dalam Bible, di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus mengatakan, Yesus sendiri loh yang mengatakan, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Nah, pertanyaannya sekali lagi, bagaimana kita menjawab orang-orang yang ngotot harus menggunakan argumen ini? Harus ada ayat. Harus ada ayat. Ya, sebetulnya sih, tidak ada keharusan, harus ada ayatnya ya. Cuman ya, kalau kita memang harus jujur menjadi manusia, maka ya kalau ada, katakan ada. Kalau tidak, ya katakan tidak. Tetapi, jika memang tidak ada ayatnya Yesus mengaku sebagai Tuhan, lalu Anda menuahankan Yesus berdasarkan apa? Kan begitu logikanya. Oke, kita lanjut videonya. Di mana Yesus mengakui, akulah Tuhan, sembahlah aku. Teman-teman, untuk menjawab orang-orang yang seperti ini, saya akan memberikan sebuah pendahuluan. Katakanlah begini, tiba-tiba teman-teman, di langit kita muncul sebuah benda langit yang tidak dikenal. Wah, benda apakah itu? Nah, teman-teman pasti tahu bahwa benda ini adalah UFO, gitu kan ya. Kita topiring terbang, begitu. Lalu kemudian, muncullah orang-orang di dalamnya kira-kira seperti ini. Ini contoh ya. Nah, ketika muncul orang-orang seperti ini, perlukah, perlukah mahluk-mahluk ini mengatakan sebuah klaim, kami adalah alien, takutilah kami. Apakah begitu? Silahkan berikan saya jawabannya. Lalu kemudian muncullah orang-orang seperti Dr. Zakir Naik yang mengatakan, oh, kamu harus ngomong dulu kamu alien, kalau tidak, tidak ada buktinya kamu itu alien. Apakah begitu? Orang yang sehat pikirannya dan waras pikirannya akan tahu betul bahwa kita itu menyebutnya alien. Dan itu sebagai alien, begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak butuh klaim. Tidak perlu ada klaim sama sekali. Kenapa? Secara umum, kita telah familiar dengan konsep alien itu. Sehingga mereka tidak perlu mengatakan diri sebagai alien. Malah, pembuktian eksistensi dari alien itu tidak boleh berdasarkan klaim mereka sendiri. Betul nggak, teman-teman? Nah, masalahnya begini, pendeta Andre Tunggal. Kita menyebut mereka itu sebagai alien itu adalah menurut perspektif kita sebagai manusia. Lalu, apakah kita pernah bertanya kepada si alien? Apakah mereka tahu kalau kita menamai mereka alien? Apakah mereka setuju kalau kita menamai mereka alien? Jangan-jangan mereka di negaranya atau di planetnya disebut pikuru. Menurut mereka sendiri. Kalau sudah salah seperti itu, bagaimana? Kalau seandainya mereka marah disebut alien karena mereka merasa mereka bukan alien. Dia merasa bahwa dirinya adalah pikuru. Bagaimana kalau yang seperti itu? Kalau misalnya mereka mengatakan kami adalah alien, Anda patut bercuriga. Kenapa? Karena jangan-jangan mereka sedang berusaha menipu kita. Ada manusia yang menyamar jadi alien, lalu kemudian mengatakan kami ini alien. Lah pertanyaannya konsep alien itu kan konsepnya kita. Lalu kemudian ada orang mengatakan, oh saya ini alien, sembahlah saya atau takutilah saya. Begitu. Justru kita mesti berhati-hati terhadap alien yang mengatakan bahwa aku adalah alien. Anda mengerti maksud saya. Jadi, saya itu sebenarnya mau ngomong apa sih? Saya mau mengatakan bahwa klaim itu bukan satu-satunya alat pembuktian kebenaran. Setuju. Ya, setuju. Kami semua agama Samawi setuju dengan pendapat Anda bahwa klaim menjadi Tuhan itu bukanlah sebuah kebenaran. Karena seperti yang kita tahu, ada berapa banyak manusia yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Contohlah, pertama adalah Raja Nimrod. Dia adalah orang pertama yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia adalah orang yang mengaku bahwa dia pernah dilahirkan oleh seorang perawan. Karena ayahnya mati duluan sebelum dia lahir. Sehingga dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Lalu dia menikahi ibu kandungnya. Kemudian yang kedua adalah Fir'aun. Dia adalah orang kedua yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kami mengakui, umat Islam mengakui bahwa Tuhan itu ada banyak. Ya, Tuhan itu tidak satu. Tuhan itu ada banyak. Berdasarkan klaim, saya setuju. Akan tetapi, Allah ketika menurunkan ayatnya yang pertama, ketika menurunkan Al-Quran yang pertama, Allah tidak langsung mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Allah memberikan pencerahan kepada manusia agar manusia itu berpikir. Apa bunyinya? Diulang lagi. Ikrok, bacalah. Diulang lagi sampai ketiga kalinya. Ikrok, bismirobbikaladhiholak. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah menerangkan itu. Dia menjelaskan dirinya bahwa dialah yang menciptakan. Menciptakan apa? Holakol insanamin alak. Allah adalah sesuatu entitas yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ketika semua, ketika banyak entitas yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka dengan ayat ini saja mereka terpental, tertendang. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menciptakan manusia kecuali Allah sendiri. Jadi, klaim yang pertama adalah Anda boleh saja mengakui Yesus sebagai Tuhan atau Anda boleh saja mengakui bahwa Fir'aun sebagai Tuhan. Tetapi, tanyakan kepada dia apakah pernah dia menciptakan satu saja manusia di dalam bumi ini. Kalau tidak bisa, maka terpental dengan sendirinya bahwa dia bukanlah Tuhan. Nah, kemudian saya paling suka dengan narasi Anda pada video yang saya cuplik di terakhir-terakhir barusan ini ya. Berikut videonya. Kami ini alien. Lah, pertanyaannya konsep alien itu kan konsepnya kita. Kita ulang di bagian ini. Kami ini alien. Lah, pertanyaannya konsep alien itu kan konsepnya kita. Bagus, Alhamdulillah. Pernyataan Anda ini menampar diri Anda sendiri, pendeta Andrei Tunggal. Konsep alien itu adalah konsepnya kita sebagai manusia. Justru itulah. Kenapa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, lalu Anda menuhankan dia. Itu maknanya berarti Anda menuhankan Yesus itu karena konsep kalian sendiri. Bukan konsepnya Yesus. Bukan konsepnya roh kudus. Bukan konsepnya Bapamu yang ada di surga. Bukan. Itu konsepnya kalian yang kalian klaim, lalu kalian benar-benarkan sendiri. Harusnya yang namanya klaim itu memang harus datang dari Tuhan sendiri. Katakanlah begini. Ada seorang, misalkan Roy Suryo. Kita semuanya mengenal Roy Suryo. Ketika Roy Suryo itu mengklaim dirinya adalah sebagai presiden, apakah itu benar menurut klaimnya dia? Atau ketika ada orang lain, segerombolan orang yang mengklaim bahwa Roy Suryo itu adalah presiden, apakah itu benar? Kan tidak seperti itu. Jadi yang namanya presiden itu tidak berdasarkan dari klaimnya dia atau tidak berdasarkan dari klaimnya kita. Tetapi apa yang bisa membuat dia sebagai presiden justru disitulah harusnya engkau meletakkan makna Tuhan itu. Ketika Tuhan engkau maknai sebagai pencipta, maka engkau akan menemukan siapa Tuhan yang sebenarnya. Begitu Tuhan itu. Karena makna Tuhan itu adalah pencipta. Yang kedua adalah perawat. Bayangkan setelah dia menciptakan alam jagad raya ini, maka dia merawat alam jagad raya ini. Coba engkau sekarang bayangkan, kapan Yesus pernah mengklaim bahwa dia itu adalah suatu entitas yang memutar alam jagad raya ini sesuai pada porosnya? Apakah Yesus pernah mengklaim itu? Lalu siapa yang menggerakkan bumi mengelilingi matahari? Siapa yang menggerakkan Venus mengelilingi matahari? Apakah Yesus bisa melakukan itu? Tidak bisa. Menciptakan dunia saja dia tidak bisa. Dia pun tidak pernah mengklaim dirinya menciptakan alam jagad raya ini. Dia pun tidak pernah mengklaim bahwa dia menciptakan manusia. Dia juga tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah suatu entitas yang dapat menggerakkan planet ini untuk mengelilingi matahari. Dan merawatnya. Semuanya bergerak secara konstan. Dan itu terjadi bukan secara kebetulan. Bukan Bim Salabim. Bukan karena kesaktian. Tetapi karena sesuatu kekuatan entitas yang paling kuat di alam jagad raya ini. Siapa? Yaitu Tuhan. Begitu caranya. Pendeta Andri. Bukan karena Anda mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Tidak. Di situ Tuhan itu. Tuhan itu bukan jalan. Tuhan itu adalah pencipta. Tuhan itu adalah perawat. Selesai maka masalahmu di situ. Demikian sahabat Tuhan Vilah. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.